Intro Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2018, kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual masih menempati peringkat ratas. Jumlah pengaduan terkait kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH tidak pernah kurang dari seribu kasus pertahunnya. Tahun 2018 hingga bulan Mei, dari 1.885 pengaduan yang masuk, 50 diantaranya adalah kasus ABH. Selain anak sebagai pelaku kekerasan seksual, jumlah kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan anak sebagai pelaku pembunuhan menempati peringkat tiga terbanyak. Minimnya pengetahuan tentang pendidikan seks dinilai berperan dalam banyaknya kasus kekerasan seksual oleh anak. Apalagi, pembicaraan mengenai seksualitas kepada anak bagi banyak orang masih dianggap tabu. Pemirsa, anak adalah peniru yang handal. Dengan rasa keingin tahu yang besar, mereka dengan mudah beradaptasi dan mencontoh dari apa yang mereka lihat. Betul sekali, Elisa dan Pemirsa. Sayangnya tidak sedikit pula, anak yang malah terpapar contoh buruk, salah satunya aksi kekerasan seksual. Sebuah kejahatan yang bagi kita, orang dewasa, tidak terbayangkan dapat dilakukan oleh anak-anak. Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ayi Mariyati Soliha. Selamat siang, Ibu Ayi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Di sini sudah ada ibu, kita membicarakan soal anak-anak kita. 23 Juli kemarin kita baru saja sama-sama merayakan Hari Anak Nasional. Tapi mirisnya adalah data yang dirilis juga terkait hal itu ada sekitar 1.885 pengaduan yang masuk ke KPAI. Ini terkait anak-anak yang masih berkaitan atau berkasus dengan hukum dan kebanyakan itu angkanya dari kekerasan seksual. Sebetulnya itu angka per tahun, Mbak. Kalau kita akumulasi di kemarin, kita expose perlindungan anak, betul sekali angka anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum itu menduduki peringkat paling atas. 10.186. Jika kita akumulasi dari tahun 2011 sampai 2017, 2018 awal ini. Nah, kalau saya melihat varian atau berbagai apa yang mereka lakukan sehingga berkonflik dengan hukum, betul sekali. Salah satunya tindak kriminalitas tadi itu ya, pencurian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah angka kejahatan seksual. Kalau kita bagi memang ada dua, ada yang menjadi korban dan pelaku. Untuk tahun 2017 memang angka anak korban itu lebih tinggi daripada pelaku. Nah, walaupun demikian kan tentu ini juga tidak terlalu signifikan angka perbandingannya. Walaupun tetap kita juga melihat sisi anak melakukan kejahatan seksual, ini yang harus kita waspadai. Sebab dari korban itu kemudian potensial 40% anak menjadi pelaku, bahkan ada penelitian sampai 70%. Itu artinya ini data yang tidak bisa kita anggap sepele. Bagaimana seorang anak sangat mudah mengadaptasi, mencontoh, kemudian melakukan hal serupa. Ini memang keprihatinan yang sangat tinggi. Dan ABH dalam setiap periodenya memang anak-anak ini banyak sekali angka tertinggi. Bahkan mungkin sampai detik ini, ya tadi angkanya di atas dari yang disampaikan oleh teman-teman di sini. Berarti bisa dikatakan ABH yang berkaitan dengan atau yang terkena hukum pelecehan seksual ini, baik korban maupun pelaku, masih dalam tahap paling nomor satu kah atau lima ke atas? Seperti apa sebenarnya? Ya, dia terlalu tinggi kejahatan seksual. Paling tinggi seksual. Nah, menurut Anda, tadi kita juga tahu bahwa anak adalah peniru yang ulung. Ini memang peran dari keluarga? Ataukah memang lingkungan yang Anda melihat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat ini masih begitu tinggi? Kalau kita melihat ada dua pressure di dalam tubuh seorang anak. Karena dia memiliki tumbuh kembang yang berbeda dengan orang dewasa. Pesatnya, fikiran dia, kemudian tingginya, daya tangkap, dan lain sebagainya. Ada dua pressure. Pertama, internal pressure. Bagaimana dia dikendalikan oleh sistem puberitas dia yang begitu tinggi. Ketika sistem puberitas ini mempengaruhi jiwanya, maka dia akan mendengar refleks dengan alaminya. Dia kemudahan mengadaptasi itu menjadi momok yang sangat penting bagi hidup dia. Nah, sayangnya ketika luputnya pengawasan, luputnya pengasuhan, bahkan perhatian dari berbagai pihak, yang dia mudah adaptasi adalah hal-hal yang negatif yang menjadi pressure eksternal. Kemudian, ya itu bagaimana maraknya pornografi, maraknya tontonan, maraknya perilaku-perilaku menyimpang yang kemudian dia dengan mudah adaptasi, itu kemudian menjadi akumulasi dalam dirinya. Nah, kita sangat tercengang dengan angka-angka ini. Tetapi mari kita lihat hulunya. Bagaimana anak-anak ini kemudian masuk dalam kategori keluarga, misalnya, yang rentan, pertama konflik keluarga yang melakukan pembiaran, misalnya, pengabayan, dan membiarkan anak-anaknya. Ini sangat tinggi. Konflik keluarga, konflik korban perceraian. Dan ini datanya berkelindan menjadi posisi kedua setelah ABH di KPAI. Yaitu anak keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 5.618 kasus. Itu artinya anak-anak yang memiliki sisi alamiah, dia terkena puberitas tadi, transisi kehidupan tadi, berkelindan dengan kasus-kasus kehidupannya di dalam ranah keluarga. Faktor akhirnya membuatnya dua kali lipat, jadi faktor pendorongnya begitu ya, Boyi. Artinya kesalahan tidak pada anak itu sendiri mengapa dia mencari ruang-ruang tadi, tetapi mari lihat gitu, berkelindan dengan problem keluarga, yaitu orang tua. Makanya di sini satu mata koin dua sisi gitu ya, anak di satu sisi. Memiliki frazer internal, karena dia memang memiliki hal yang alamiah tadi, tetapi dia juga, kita tidak boleh abai, kita tidak boleh membiarkan di sisi ini, bahwa eksternal frazer, terutama tayangan, luputnya, pengawasan dan pengasuhan, ini sangat potensial. Itu yang semakin membentuk faktor internalnya itu menjadi mujul begitu ya. Menjadi pelaku, menjadi korban kemudian. Kita tidak ingin menyalahkan pihak-pihak yang akhirnya ada juga andil atau faktor yang menyebabkan anak ini menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Tapi sebenarnya kalau KPAI sendiri melihat dari berbagai laporan, sebenarnya apakah dari segi pendidikan atau sekolah sendiri andilnya sudah seperti apa begitu kepada anak ini dan bagaimana dengan keluarga-keluarga juga di lingkungan kita? Tentu kalau kita mau bicara hulu ke hilir, pertama adalah pemenuhan hak anak. Apa yang harus dipenuhi? Mereka harus punya pendidikan yang berorientasi kepada bagaimana cara dia perlindungan terhadap sisi reproduksi dia misalnya, pengetahuan tentang reproduksi. Kalau saya istilahkan anak-anak di bawah 1 sampai 5 tahun itu betul-betul keluarga. Itu mau tidak mau orang tua harus memahami apa itu reproduksi, perbedaan mana yang bisa disentuh dan tidak gitu ya. Kemudian masuk di masa puberitas tadi, anak-anak di tingkat SMP dan SMA mau tidak mau harus memiliki mainstream bagaimana kesehatan reproduksi itu menjadi basis pertahanan dia. Nah ini jelas ada campur tangan lembaga pendidikan selain orang tua tadi sebagai dasarnya. Nah bagaimana sekarang pendidikan sudah memasukkan aspek-aspek reproduksi misalnya di dalam wawasan di sekolah gitu ya. Ini sangat penting. Kurikulum mungkin gitu ya. Masuk juga di dalamnya. Jadi tidak terpisah bahwa kesehatan reproduksi itu berbicara mengenai relationship kemudian tidak sendiri. Tetapi dia inherent. Biologi misalnya, apakah kita hanya mempelajari dari mulai bertemunya sel sperma mungkin masih ingat ya. Kemudian menjadi anak. Tidak saya kira. Tetapi mengapa muncul keinginan kita untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Kok ada fantasi tapi kepegangan tangan. Harus holistik ya. Tidak boleh terpisah-pisah. Tidak ada tabu juga di situ. Pelajaran misalnya PKN, pelajaran keagamaan itu sangat akil balik misalnya. Kok bisa anak perempuan mensurasi itu bukan semata-mata pendekatan biologis atau pendekatan keagamaan. Tetapi faktor apa? Kok anak SD sekarang banyak yang sudah mensurasi misalnya. Saya kira kritik kita di situ dari segi hulu. Sedangkan dari segi hilir bagaimanapun juga, kita harus memiliki perlindungan anak di dalam perlindungan khusus. Siapa? Ya itu salah satunya anak-anak yang memang sudah masuk dalam kategori korban ataupun pelaku ini. Pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan ruang yang tetap memperlihatkan non-diskriminasi pertumbuhan anak. Tumbuh kembang mereka. Kehidupan mereka yang masuk dalam kategori ini. Gitu loh. Nah ini nih yang harus masih panjang sebetulnya. Kita akan menjelaskan ini. Kita akan menjelaskan ini. Kita akan menjelaskan berikutnya.